Intro Boss, setiap orang yang punya usaha pastinya ingin laris manis ya dan bisa mendapatkan cuan yang banyak Eits, tapi mikirin gimana caranya supaya banyak dapet cuan kadang bikin kepala pusing boss apalagi banyak banget kompetitor yang menjadi pesaing usaha kita Nah, Mr. Cuan mau berbagi tadi tips nih boss, menggenjot penjualan biar makin nambah cuan Mas, jadi kira-kira ada solusi gak sih biar penjualan kita itu naik? Kalau saran saya boss, kita tingkatin promosinya boss Terus ada solusi lain gak? Terus juga kita tingkatin inovasinya boss kita tambahin rasanya apain yang lagi kekinian boss yang bisa dicabur sama pisang Mas? Yang pertama adalah datangin orang yang rame customer barunya itu harus banyak Yang kedua, orang yang sudah datang pastikan mereka datang lagi jadi mereka loyal dan mereka pengen untuk ngerasain lagi makanan dan produk-produknya Nah, itu Mr. gimana sih cara datangin customer di awal? Biar rame yang di awal ya Harus bikin tempatnya itu keliatan eye-catching Dari luar itu langsung keliatan mencolok nih Mungkin bisa pakai warna merah atau warna kuning Kasih brand yang besar Kemudian harganya juga harus jelas Jadi orang gak ngerasa nanti bakalan harganya dibikin mahal apa enggak ya Jadi informasi-informasinya jelas Mereka cobain dan kemudian enak Mereka pasti akan datang Liatin orang ngumpul pada rame pun juga bisa datangin orang baru datang Nah, untuk promosi itu mengaruh gak sih Mr? Pengaruh Nah, kita di dalam bisnis kuliner itu mesti harus punya beberapa produk-produk Ada yang produk namanya untuk datangin traffic Kasih diskon tuh Harganya kalau perlu marginnya tipis aja Minimum, wah itu harganya murah orang datang dulu Tapi juga punya produk-produk lainnya yang bisa dapetin margin Ketika mereka sudah datang baru tawarin produk-produk lainnya yang marginnya lebih besar Jadi promo untuk datangin orang Cari produk khusus untuk mendatangin trafficnya Nah, ada satu lagi tuh Mr Tuh Kalau gimana sih caranya supaya customer tuh bisa balik lagi ke kita? Nah, kalau bawa balik lagi itu terkait sama kualitas dari produk Makanannya enak apa enggak? Kalau enak pasti mereka balik lagi Yang kedua, servisnya Kalau kamu ramah, pelayanannya baik Terus kemudian mereka senang untuk datang ke sini Mereka pasti akan balik lagi Tapi yang paling penting adalah Jangan sampai orang datang kecewa karena barangnya kosong Iya, betul Mister, makasih loh Atas tips-tips dan sarannya Sama-sama Mudah-mudahan makin rame ya tempatnya Amin, amin, amin Tapi namanya di bisnis kuliner Memang yang paling penting itu bisnis yang bisa bikin Cuan Bos Selamat menikmati Amin Amin Terima kasih telah menonton!